Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Niposter Gelap Pastinya Ya ketemu lagi bersama saya Ray di channel Niposter Gelap Pastinya teman-teman Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di GKMLMC 8.4 Yaitu konfig Dragonika by Niposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file extra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Niposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke reviewnya Oke teman-teman Sekarang kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu Menggunakan resolusi Full HD 60fps nih Kita mau tes untuk stabilisasi videonya Apakah sudah berjalan dengan baik Dan saat ini kita tanpa menggunakan alat tambahan Seperti gimbal stabilisator atau holder lainnya Cukup menggunakan tangan kosong biasa Dan kita tes untuk jalan kaki seperti ini ya Apakah sangat kerasa untuk hentakan kakinya Dan di preview saat ini bener-bener masih terlihat steady sekali Tanpa ada getaran yang signifikan nih teman-teman So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Ya dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 Dengan config Dragonica B Imposter Club Wow luar biasa Sangat stabil sekali ya untuk video elektronik image stabilisasi nya Tidak ada getaran ataupun hentakan kaki yang cukup kerasa disini Masih tetap enak dan smooth sekali teman-teman Dan exposure nya disini cukup rendah ya Karena suasana hari ini mendung seperti ini cuy So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita review di mode potret terlebih dahulu Dengan range-an HDR plus tengah serta AWB aktif Kita zoom sedikit seperti ini Langsung aja kita shoot Oke nice Kita tunggu proses HDR nya sampai selesai terlebih dahulu Agar hasilnya lebih maksimal Setelah itu kita buka hasilnya Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam LMC 8.4 Dengan config Dragonica B Imposter Club Wow keren banget ya Dan ini dia untuk file exif nya Hasilnya jernih bersih dan benar-benar berkualitas HD Seperti ini ya kita zoom tidak ada pecah sama sekali Skin tone nya natural dan dynamic race nya pun juga sangat luas sekali teman-teman Sehingga highlight nya dapat terlihat dengan jelas Untuk di bagian langit dan awalnya ya Dan untuk di bagian warnanya pun juga masih aman menurut saya Karena disini memang kondisinya seperti ini Hanya saja di preview mode potret pada Gcam LMC Memang sedikit agak flat warnanya ya teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode potret Dengan AWB non-aktif nya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret lagi Dan ini dia rinciannya Sekarang kita pakai AWB non-aktif ya Langsung aja kita tap dan kita shoot Oke nice Kita tunggu proses HDR nya sampai selesai terlebih dahulu Setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan config dragonica Pimposter Club G Oke Sekarang kita menggunakan di AWB non-aktif Dengan karakter yang jauh lebih natural Dan jauh lebih cold seperti ini Dan shadow yang dihasilkan pun dari sorotan matahari Sangat terlihat jelas ya coi ya Di bagian pohon-pohonnya Sehingga menghasilkan gambar warnanya sedikit lebih pudar pada kontrasnya Saturasinya pun 11-12 hampir sama dengan AWB aktif Namun disini terlihat lebih cold saja ya teman-teman Untuk karakter tonenya So sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide nya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode ultrawide Dengan rincian HDR plus serta AWB non-aktif ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice Kita tunggu proses HDR nya sampai selesai Setelah itu kita buka untuk hasilnya Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dengan config dragonica Pimposter Club di AWB non-aktif Dan ini dia untuk file exif nya Wow keren banget ya Sama seperti di mode kamera Namun disini karakternya lebih unik nih Ada karakter ton warna warm disini teman-teman Di bagian warna hijaunya Dan untuk di bagian warna skin tone nya juga natural sekali Putih seperti ini ya Dan dynamic rest nya pun juga sangat luas Sama seperti di mode potret tadi Dan untuk di bagian detail nya juga masih sama Meskipun kita menggunakan di mode ultrawide Tetap terlihat HD seperti ini ya cuy So sekarang kita langsung aja review di mode kamera Seperti apa untuk hasilnya Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera Dan kita aktifkan untuk mode lag nya terlebih dahulu Serta AWB nya kita juga aktifkan Dan disini kita turunkan untuk exposure nya ya Agar tidak mengalami over Langsung aja kita lihat rinsian nya Dan kita shoot Oke nice Kita tunggu proses HDR nya sampai selesai Setelah itu kita buka untuk hasilnya Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dengan config dragonica by imposter club cuy Dan ini dia untuk file exif nya Wow Jadi ketika kita turunkan untuk exposure dan kita aktifkan untuk di mode lag nya Hasilnya akan seperti ini teman teman Lebih dramatis dan lebih sinematik ya Kita bisa zoom seperti ini Gambarnya pun juga nampak lebih smooth Dan untuk di bagian exposure tengah Jadi khas sekali ketika kita mengaktifkan di mode lag nya Exposure di bagian tengah gambar akan naik secara signifikan ya Itu akan memberikan efek dramatis atau mempertebel vinyet di bagian sisi tepi-tepi gambarnya cuy Dan di bagian warnanya pun juga masih terkontrol dengan baik Sehingga tidak mengalami pucat sama sekali ya So sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config nya seperti apa Kalian simak terus videonya sampai selesai Oke sekarang kita langsung aja ke cara pemasangan Gcam dan config nya teman teman Dan disini kita mulai dari awal agar para pemula juga tau cara pemasangannya So langkah pertama seperti biasa kita cek kamera 2 api di device kita masing-masing Menggunakan aplikasi manual kamera compatibility Ini dia kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya Kita tunggu aja Nah ini dia teman teman tugas hasilnya Jika centang hijau semua seperti ini Tandanya kamera 2 api di device kita sudah aktif Dan apabila hasilnya ada silang merah atau salah satunya silang merah Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengabdiannya ya So langsung aja kita kembali Dan apabila teman teman sudah download file bahan bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk aja ke dalam file manager kalian Nah disini saya menggunakan aplikasi Zarchiver Sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita masuk ke folder downloads Dan ini dia bahan bahannya Yang pertama disini ada config dragonica.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada LMC8.4R18F1.apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya So langsung aja kita install Gcamnya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasa Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcamnya Seperti ini Oke setelah itu kita masuk ke settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke more settings Setelah itu kita masuk ke dalam menu config setting Lalu disini kita pilih save setting Dan disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder LMC8.4 Di dalam file manager kita Untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini Dan kita kembali lagi ke file manager Dan langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak confignya Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi Atau password yang akan muncul di dalam video ini Jadi kalian wajib simak videonya Sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini Filenya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya Config Dragonica ya Langsung aja kita buka foldernya Nah ini dia teman-teman untuk 6 file confignya Jadi disini ada 6 file config Dengan level kamera 2HP yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Disini ada config AUX Dan ada config non-AUX Yang dimana Config AUX itu adalah config Yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support untuk mode ultrawide Dan support untuk mode video Electronic Image Stabilization Dan kebalikannya cuy Untuk config non-AUX sendiri adalah Config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support untuk mode ultrawide Dan belum support untuk mode video Electronic Image Stabilization Lalu untuk perbedaan antara config AUTO JPEG dan YUV sendiri Adalah dimana perbedaan ketika kita Harus menggunakan config yang sesuai Dengan level kamera 2 API Di device kita masing-masing Nah caranya gimana bang? Gampang banget Kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Prop Jadi kalian bisa tau nih config mana Yang harus kalian pakai Langsung aja kita buka aplikasinya ya Nah ini dia teman-teman Untuk hasil di hardware support level Atau level kamera 2 API Di device kita masing-masing Jadi disini saya mendapatkan centang hijau Di bagian level 3 kanan atas ini Dan untuk level 3 sendiri Berarti saya harus pakai config Yang berformatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau Di bagian full Berarti kalian harus pakai config Yang berformatkan JPEG Seperti itu pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali Ke file manager lagi Dan kita copy config yang sesuai Dengan level kamera 2 API Di device kita Jadi disini saya pakai yang YUV ya Karena device saya level kamera 2 API Adalah level 3 Dan kalian juga sesuaikan dengan level kamera 2 API Masing-masing di device kalian Langsung aja kita klik tahan seperti ini Kemudian kita pilih salin atau potong bebas Disini saya pilih salin Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar Lalu kita cari folder yang namanya LMC8.4 Nah ini dia cuy Kita klik Kemudian kita tempel di dalam sini Untuk file confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka Gcamnya Lalu untuk memunculkan opsi Pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab Dua kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih Config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX ya Karena device saya adalah level 3 Untuk kamera 2P nya Dan sudah support untuk mode ultrawide Dan mode video stabilizer Langsung aja kita klik import Seperti ini Dan Ya Config siap untuk digunakan So mungkin cukup itu aja Yang bisa di review pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 Dengan config Dragonica Bimposter Club Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa